Berita Dukah Kristianto Wibisono, ekonom senior Indonesia, dikabarkan tutup usia sore ini, Kamis 22 Juli 2021. Kristianto Wibisono meninggal pada usia 76 tahun karena sakit. Dikutip dari Wikipedia, Kristianto Wibisono atau Oikian Kok lahir di Semarang, Jawa Tengah 10 April 1945. Beliau selama ini dikenal sebagai seorang analis bisnis terkemuka di Indonesia. Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia 1980. Awal karirnya adalah menjadi penulis di surat kabar yang diterbitkan oleh Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia atau IBMI. Bernama Harian Kami, yang terbit perdana 18 Juni 1966. Kristianto Wibisono pada tahun 1971 bersama Gunawan Muhammad. Ia juga turut menjadi pendiri Mingguan Ekspres yang kemudian menjadi nama Tempo. Kristianto Wibisono sempat menjadi asisten pribadi Wakil Presiden Adam Malik pada tahun 1978 sampai dengan 1983, khusus masalah dialog Utara Selatan. Ketika Adam Malik menjadi anggota Komisi Utara Selatan diketuai mantan kanselir Jerman Willy Brandt.